Sayang, hari ini kamu gak bakalan kemana-mana kan? Gak bakalan, mah, kenapa? Mama titip ruka dulu sebentar, mama mau belanja ke pasar Tentu juga titip ciki ya, Li Ngapain dititipin kelihatan? Kan ada kakaknya, Siuna Gak ada, lagi main, gak tau kemana Titip bentar ya, kasihan kalau ditinggalin di rumah sendirian Takutnya kesambet Ayo cu, kita pergi, keburu siang Gua mau beli petai sama ikan asin Bisa apa, gua harus ngejaga nih bocah Kalian jam disini ya, kakak mau tidur dulu Ingat, jangan keluar rumah, paham? Iya kak, paham Kita main masak-masakan yuk Ayo, gua punya banyak alat di dapur Jis, lu bukan mau pake apa? Pake lauk lah, masa pake batuk? Maksud gua bukan pake lauk apa? Gua bingung nih, mau belanja apa? Lah, tadi katanya mau beli petai sama ikan asin Iya, masa cuma petai sama ikan asin doang? Beli yang lain juga lah, buat sahur Siangnya bisa pingsan gua kalo makannya petai sama ikan asin doang Yaudah, beli petai sama tau aja Si Jiki sama si Yuna gak bakalan demen Kalo makannya itu doang Kalo gitu beli daging biar enak Buset, royal amat Daging lagi mahal, woy Ya terus lu mau beli apa, memunah? Daging kodok aja mau Tinggal bulu aja di empang Lu pikir ular makan kodok? Ya lagian disaramin ini gak demen Disaramin itu mahal Lu maunya apa sih? Emang lu mau beli apa? Malah balik nanya Gua mau beli daging ayam, kangkung sama rempah-rempah Atau gua beli kangkung aja ya? Serah lu Yaudah gua beli kangkung aja Sekalian beli acing gondok juga Lumayan bisa menghemat uang Mbak, dagang ayam Ya iyalah dagang ayam Memangnya doang biawak? Kok bang ngegasih? Kan saya cuma nanya baik-baik Ngegas dari mana? Saya juga jawab baik-baik Lah itu ngegas Ini bulan puasa Jangan teriak-teriak kayak gitu Makruh lu puasanya Ayo Liz Mending beli kangkung aja Disini pedagangnya garamah Wai, bahasa gua emang gini Buset Macam mana pula gua disebut garamah? Kurang ajar yaitu pedagang Masa bentak-bentak gua? Gua kan mau beli Bukan mau ngerampok Cis Itu emang bahasanya dia Intonasinya emang kayak gitu Keras Jadi yang ga biasa ngobrol sama dia Bakal ngerasa dibentak Dulu juga gua kayak lu reaksinya Tapi setelah tau sekarang Gua biasa aja Kalo lu tadi ga bilang sih Ya lu sih ngerocos terus Ya udahlah Gua beli kangkung aja Keburu malu gua Kalo balik lagi ke tukang daging Bang, ada kangkung ga? Ada bu Kangkung ada Genjer ada Ecing gondok ada Daun singkong ada Bayam ada Dan semua jenis makanan kambing juga ada mbak Gua beli buat buai makan Bukan buat kambing Kameret ya lu Satu ikatnya berapa ini? Seribu Yaudah gua beli kangkung satu karung Sama Ecing gondoknya satu karung juga ya Buset Banyak amat Itu semuanya mau ditumis Ya iyalah Emangnya mau diapain lagi? Ini buat stok sampe lebaran Desember itu Susru makan kangkung sama Ecing gondok terus Lagian tuh kangkung sama Ecing gondok Bakalan layu tiga hari juga Malah mau nyetok sampe lebaran Sehat lu Ya gapapa dong Gua kan kaya Punya kulkas Jadi ga bakalan layu Tetep aja Kalo disimpen lama bisa layu juga Kenapa lu ribet banget sih? Ini kan gua yang beli Layu juga gapapa Nanti gua kasih ke kebunnya silatri Jadi lu diem ya Ga usah banyak macot Bang cepet dong karungin Jangan bang terus Lama amat dari tadi Gua karungin juga nih abang Kenapa gua malah kena semprot juga? Brukak Ini kok kompornya ga nyala-nyala Udah gua bilangin dari tadi Ini kompor udah rusak Kenapa lu masih pake? Ya kan siapa tau ada keajaiban Lagian kalo ga pake kompor Terus kita mau pake apa dong? Pake kayu bakar lah Emang lu pake apa lagi? Buset Masa pake kayu bakar? Gak banget deh Dia terus mau pake apa? Kan itu ada gas Kita bisa langsung nyalain aja dari sana Gak perlu pake kompor Emang bisa? Kayaknya bisa Selama ada gasnya bakal nyala Oh gitu ya? Ya udah Ayo kita nyalain apinya Ini anak pada kemana ya? Aku nging sekali Ciki Ruka Buset Pada kemana tuh anak tuh? Ciki Ruka Make some noise Apa tuh anak-anak pergi mokel ya? Ayo aja kalo ketauan Gue banting tuh anak Cepet dong nyalain Kok lama amat sih? Ini ikannya keburu hidup lagi Ayo kalian lagi mok Kalian udah gila ya? Bisa-bisanya mainin gas Liat sekarang Gara-gara kalian berdua ini dapur tinggal nama doang Maaf kak Ini gara-gara si Ciki Lah Kau nyalahin gua? Ya kan ini semua ide lu Gua kan tadi saranin pake kayu Eh lu malah mau pake gas Jadinya begini kan? Pokoknya kakak gak mau tau ya? Cepet bangun lagi ini dapur Gimana caranya kak? Ya pikir aja sendiri Pokoknya ini dapur harus kembali kesediakala Kalo udah siap-siap aja dikeluarin dari kartu keluarga Ini semua gara-gara lu sih Lihat kan jadi kacau begini Ini gimana berasinya? Kita susun lagi aja puing-puingnya Nanti kita lem pake lem sepatu Beres kan? He Jisoo Ini gua duduk dimana? Lagian dikasih tau ngeyel banget lu Udah gua bilang kan Ini gak bakalan muat di motor Tetep aja lu mau beli kangkung sama acing bonok sekarung Dah lah gua mau jalan Terus ini gua gimana woy? Cilan kaki lah Tenang aja Gua bakalan antar karung ini ke rumah lu Jadi lu jangan khawatir Buset lu Gak solid amat Ini gimana gua pulang? Masih jalan kaki? Mana gak ada angkut sama ojek lagi? Ini gimana gua bilangnya ke rumah gua? Walaupun mereka yang ngelakuin tetep aja gua juga bakalan kena damprat Apa gua kabur aja ya? Mama pulang Eh mama kok cepet banget pulangnya? Loh emangnya kenapa kalo cepet gak suka? Bukan gitu ma Bukan gitu ma Mama masukin terus ih Terus itu kenapa muka kamu cemong-cemong kayak gitu? Habis ngapain kamu? Mana ruka sama si Cikwita? Anu ma Anu apaan? Yang bener dong kalo ngomong Mama liatin diri aja lah ke dapur Liah sibuk banyak kerjaan Anu sekali anak itu Ruka, Cikwita, apa yang kalian lakukan? Ini kenapa dapur diseru untuk kayak gini? Tadi kami mau masak ikan Tan Tapi jadinya malah kayak gini Emang kalian masak ikan pake apa sampe meledak kayak gitu? Pake gas mah Tante gak apa-apa kan? Tante gak usah khawatir Kami lagi menyusun kembali puing-puing tembok Pake lem sepatu Kemungkinan selesainya satu mingguan Jadi tante tenang aja ya Ini kenapa gak ada angkot ya? Jalan kaki dari pasar sampe muncak ke gunung Epares Gak nemu-menemu tuh angkot sama ojen Capa sekali gua Mana lagi puasa lagi? Bener-bener ya tuh si Jisoo Emang gak ada ahlak ninggalin gua sendiri Tan minggi Rola mau lewat Hei bocah mau kemana lu? Mau ke depan Kebetulan sekali Tante nebeng ya Rola gak jadi ke depan Tan Rola mau ke belakang Tadi lupa mau mokir Wai Tante aduin ya lu kemalu Tadi bilang mau ke depan Pas gue bilang lu Nebeng malah putar balik Bilang aja gak mau ngasih tumpangan Bener-bener ya tuh anak Eh berhenti Ada apa? Ngegetin aja Gue nebeng ya Ayo jalan Buset Main naik aja lu Turun gak? Gue nebeng rasis 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 Kita gak saling kenal ya Soekra banget lu Mau turun gak? Atau gue aduin nikah hancit Buat mingkirin lu Kasian di gue Gue capek jalan Mena lagi puasa lagi Ya lagi yang siapa suruh jalan kaki Tadi gue ditinggalin temen gue di pasar Makanya jalan kaki Kalau tau begini gue mending bawa motor sendiri aja tadi Gue nebeng ya Ya Masa mau ninggalin orang si imut ini? Najis ya lu Lu pasti mau modus kan? Bilangnya mau nebeng Tau-taunya malah mau ngerampok Emang lu punya apaan? Sampai gue harus ngerampok lu Ya punya motor lah Siapa tau kan lu mau maling motor gue Terus dijual ke orang lain Motor butut begini Mana ada yang mau beli? Paling dikeluin ke orang sokan Hei asal lu tau ya Ini motor sangat bersejarah Jaman sekarang mana ada motor kayak gini Kalau dijual pasti mahal berkali-kali lipat Sembarangan aja ya lu ngomong Iya deh Iya maaf Tapi gue nebeng ya Nanti gue bayar deh Berapa? 50 ribu Oke deh Kalau gini kan enak Sama-sama saling menguntungkan Ayo pegangan Kalau lu jatuh Gue gak bakalan balik lagi Nolong lu Kiri-kiri Ngapain lu diem terus Solo pulang Gak bilang makasih lu Ngapain bilang makasih Itu kan udah dikasih 50 ribu Kalau gratis baru gue bilang makasih Tetep aja lu harus bilang makasih kokom Gue udah izinin lu nebeng di motor gue Emang orang tua lu gak pernah ngejarin soban santun ya kok lu? Jangan bawa-bawa orang tua gue ya Gak ada hubungannya sama mereka Mending lu pulang sana sebelum gue ambil lagi tuang 50 ribu Dih gak ada soban santun sama sekali ya lu Makasih makasih harusnya dia dong yang bilang makasih Kan gue udah ngasih uang Kangkung sama cenggondok gua Wai kebo siapa yang izin lu makan kangkung sama cenggondok gua Kurang aja ria lu Wai lasri su lasri Wai lasri keluar lu Ada apa tante? Kok tante terasa ya? Udah kayak curut kejepit aja Mana enggak kamu? Di komplek sebelah tante lagi dangdutan Ada apa tante? Tante mau ngasih THR ya? THR, THR Lihat pukmu kamu Makan kangkung sama cenggondok tante Pokoknya tante gak mau tau ya Kamu harus ganti rugi ke tante Lagian tante ngapain nyimpen kakung sama cenggondok di luar Itu salah tante bukan salah ujin ya Udah jelas-jelas itu salah kamu Harusnya kamu kandangin tu kebo Kenapa sampai berkeliaran kayak gitu? Mana gak dikasih pampas lagi Itu karena ujin masih punya rasa berperika keboan Makanya ujin gak ikat tu kebo Ujin gak mau ngakang tu kebo Karena ujin juga gak suka dikakang Ikhlasin aja tante Lagian gak semuanya dimakan Kebo ujin masih sisain setengah karung Gua tante tumis Bener-bener kurang ngajar ya tuh tetangga Punya peliharaan mas agak dihurus Awas aja nanti idul adha Gua korbanin tuh kebo Tante Buset lu ngapain awal di jendela Menemuk kamu hitam-hitam lagi Habis mandi aram dimana kamu Tan, itu anak tante si Ciki buat ulah Ulah apaan? Kan kamu yang ngurus Kok bisa buat ulah? Lia bukan babysitter yang harus ngurus tuh anak 24 jam tan Tante liat aja ke rumah Lia Lia gak bisa jelasin disini Si Ciki pasti bakalan dimarahin habis-habisan Bahkan Lia saja sampe pengen geplak lambungnya Apa kamu bilang? Anak tante dimarahin habis-habisan Siapa yang berani marahin anak tante yang manis-cantik cerita itu? Mbak Lia lah siapa lagi? Mending tante liat aja sendiri sana Tante selesain tuh masalah sama Mbak Lia Kalau udah selesai kabarin Lia ya Lia gak bakalan pulang sebelum masalahnya selesai Busa tuh anak gak bertanggung jawab sama sekali Sebenernya masalah apa yang anak gua buat? Mending gua liat sendiri aja lah Lu ngapain tiba-tiba bertamu kesini? Emang gak boleh ya? Kita kan besti Bukan gak boleh Lu kan lagi ngamak ku gua Gara-gara insiden motor yang ku pigenteng Udahlah lupain Gua udah maafin lu Bagus deh kalau gitu Nanti kita ngebuburin bareng lagi yuk Kita jalan-jalan Motor gue udah bener lagi Udah dipermak sama pokong servis AC Gua udah maafin lu ya Tapi bukan berarti gua mau dibonceng lagi sama lu Lah kenapa? Pak Kenanya Lu kalau bawa motor udah kira-kira Udah kayak orang yang bosan hidup aja Ngomong-ngomong Gua kesini mau ngebeng tidur sama mandi Di rumah gua lagi ada masalah Jadi gua kesini Tenang aja gua gak bakalan sungkan Gua bakalan anggap rumah lu sebagai rumah gua sendiri Jadi lu jangan khawatir ya Ada masalah apa lu di rumah Sampai muka lu cemong-cemong begitu Panjang kalau diceritain Kacang panjang aja Kalau panjang sama nih cerita Udah lah gua mau mandi dulu Nanti jangan lupa ya Bilangin ke Ortulu Buat nambah porsi makan buat gua Sepertinya gua bakalan ikut buka disini juga Gak apa-apa seadanya aja Gua cuma pengen makan rendang Cikan sama sak buntut Udah ya gua mandi dulu Itu mah bukan seadanya kutil Tapi semaunya Dasar biang kerok ya kalian Dan kamu lagi cici Selalu saja bikin onar Sama kayak anak kamu Apa-apa lu marahin anak gua kayak gitu Kurang ajar ya lu Mentang-mentang di rumah lu lu jadi marahin anak gua seenaknya Kalau berani maka ini pesadangannya dong Biar kita sekalian duel One by one Kalau lu gak tau masalahnya Mending lu diem dah Asal lu tau ya Ini anak udah merusak rumah gua Merusak apaan Rumah lu masih sehat walau Pian begini Alasan aja ya lu Bilang aja lu gak suka sama anak gua Dan ini kenapa lagi anak gua Sama boneka yang sampe hitam kayak gitu Pasti lu cemong-cemongin kan Wah ini udah termasuk kekerasan Gua laporin ya lu ke Bapak RT Lu gak liat anak gua cemong juga Masa iya gua cemong-cemongin anak gua juga Ya terus siapa dong yang cemongin anak gua Gua gak rela ya anak gua diperlakukan kayak gitu Wai lu mau bawa gua kemana wai Turunin gua ya Atau gua smack Nomi Lihat mah Dapur gua udah tinggal lama doang Ini semua gara-gara anak lu Yang nyaranin masak ikan yang sumari LPG Sayang apa itu bener Bener mah Pokoknya gua gak mau tau ya Lu harus ganti rugi Total biaya pembangunan dapur 100 juta Ma Mama Mama bayar dulu Jangan ringsan dulu